Yuk berburu alien dengan FAS, teleskop terbesar di dunia. Udah ada yang tau? Hari Minggu tanggal 25 September 2016, teleskop radio terbesar di dunia yang berada di barat daya China mulai beroperasi loh. Kabarnya teleskop ini bisa membantu manusia mencari bentuk kehidupan lain di luar bumi. Wow, teleskop radio ini bernama 500 Meter Aperture Verical Radio Teleskop, panjang ya? Atau disingkat FAST, berbentuk seperti piringan parabola raksasa dan dibangun di antara bukit-bukit di kawasan pegunungan Provinsi Guinzau. Ada yang pernah kesana? Pembuatan teleskop radio ini menelan biaya sekitar 1,2 miliar yuan atau kalau dirupiahkan sekitar 2,35 triliun. Hmm, teleskop radio ini mengalahkan teleskop radio Arequibo Observatory di Puerto Rico yang sebelumnya memegang gelar teleskop radio terbesar di dunia. Rekor baru nih. FAST juga dua kali lebih sensitif dari teleskop Arequibo dan memiliki reflektor berbentuk parabola yang luasnya setara dengan 30 lapangan sepak bola. Wow. FAST yang tersusun dari 4.450 panel akan bertugas mencari tanda-tanda kehidupan di antariksa dan mendeteksi pulsar atau bintang neutron yang berputar dalam kecepatan tinggi yang diakini sebagai produk ledakan supernova. Pada tahun 2011, penggunaan FAST dimulai. Sekitar 10.000 penduduk yang tinggal dalam radius 5 km dari teleskop itu dipindahkan untuk menjaga keheningan, sehingga teleskop bisa beroperasi secara maksimal. Dan bagi siapa saja yang pengen deketin kawasan itu, diwajibkan untuk mematikan perangkat telekomunikasi, terutama smartphone. Dilansir dari media-media Cina yang melaporkan bahwa Presiden Cina Xi Jinping telah mengeluarkan surat berisi ucapan selamat kepada para ilmuwan dan insinyur yang terlibat dalam penggunaan FAST ini sebagai upaya untuk ikut merayakan peluncuran teleskop raksasa itu. Nah, Direktur Jenderal Masyarakat Astronomi Cina, Wu Xiangping, mengatakan kepada kantor berita Xinhua bahwa tingkat kesensitifan FAST ini sangat tinggi. Katanya, katanya alat ini bisa membantu manusia untuk menemukan bentuk kehidupan cerdas di luar galaksi bimba sakti. Buset gak tuh, sob? Saat masa uji coba, sebelum peluncurannya, FAST berhasil mendeteksi gelombang-gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh sebuah pulsar yang berjarak lebih dari 1.300 tahun cahaya dari bumi. Sejauh apa tuh? Para ilmuwan dalam kurun waktu 60 tahun terakhir telah berusaha mencari kehidupan lain di antariksa dengan radio teleskop yang diarahkan ke langit. Hal ini dilakukan dengan harapan agar teleskop tersebut bisa menangkap sinyal dari peradaban lain di luar bumi. Tapi sampai sekarang, ya belum ada bukti tentang adanya alien dan kehidupan lain di luar bumi yang berhasil ditemukan. Nah, beroperasinya FAST ini adalah upaya Cina untuk menunjukkan eksistensinya di kancah dunia sebagai salah satu negara super power terutama dalam bidang ilmu pengetahuan. Buset dah Cina dah! Bahkan setelah ini, Cina berambisi untuk memiliki stasiun antariksa sendiri dan mengirim astronotnya ke bulan pada tahun 2020. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like dan share dan subscribe pastinya. Sampai ketemu di video apa-kenapa selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.